selamat menikmati selamat menikmati ini saya memakai jumper hitam terbuka futbol terbuka juga terbuka sejak kering saya akan memakai stew japan-japan beef stew saya harap anda menikmati video ini dan tinggalkan feedback setelah dan subscribe jika anda belum subscribe jadi anda bisa mengikuti saya dan oh btw ini japanis jangan keliru 1 kg brisket atau sandung lemur 200 gram shallots 50 gram garlic 50 gram galanggal dan 1 stok lemongrass 150 gram candlenuts dan 3 gram coriander seed 400 ml coconut milk 150 gram palm sugar dan tentu saja sedikit garam setelah langkah pertama kita akan mengapas beef untuk sekitar 1 jam setelah 1 jam setelah 1 jam kita mengambil beef supaya kita dapat porsi dan kita tetap untuk nanti kemudian jadi kita memotong seperti ini seperti ini seperti ini seperti yang saya selalu beritahu untuk saya apabila saya melakukan sesuatu untuk dia selalu ingat, ketika kita memotong makanan tidak pernah menikmati makanan, tetapi selalu mengatakan makanan seperti ini jadi kita akan memotong shallots dan garlis sementara kamu melakukan ini, biasanya saya tambahkan garlis untuk membantu memotongkan shallots dan garlis kemudian kita tambahkan garlis kemudian kita tambahkan garlis dan tetap menikmati jadi ketika mulai menikmati, kita mengglelehkan dengan fit-fit-fit seperti ini jadi ketika menikmati, kemudian kita masuk ke blender dan kita akan mengglelehkan sampai menjadi seperti buru kemudian kita masuk ke puru kemudian kita masuk ke puru ke dalam pot dan tambahkan stok yang kita telah membeli jika Anda tidak mempunyai stok jangan risau, hanya tambahkan sedikit air untuk mengglelehkan kemudian kita ke dalam pot kemudian kita masuk ke dalam pot apabila terbukti seperti ini, kita masukkan lemongrass dan galang gal dan akhirnya kita tambahkan buah yang kita sudah pakai untuk memasaknya karena buah masih lembut jadi kita memasaknya, kita bisa lihat seperti ini, kita memasaknya, terus memasaknya, seasonnya lagi kita memasaknya mungkin selama half an hour sampai menjadi seperti ini, kemudian kita masukkan milik kokonat dan memasaknya mungkin 15 hingga half an hour, kemudian sudah siap jadi berapa lama kamu akan memasaknya lagi, bergantung dari berapa banyak kamu inginkan sosnya berapa kerasnya sosnya, jadi untuk ini, saya tinggalkan ke pilihan kamu sendiri, saya suka seperti ini menikmati dan kamu bisa menikmati resipi saya yang lain, kerasnya, 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 kerasnya selamat menikmati